Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus. Terima kasih. Bab 2376 Jangan khawatir, bersiaplah sepenuhnya. Suanyuan Kim berkata dengan suara yang dalam. Di kota Suci, di suatu tempat, Shi Huo dan beberapa pria berjubah hitam berkumpul untuk membahas sesuatu. Sekarang hanya ada satu cara untuk mendapatkan kembali buah api merah. Membunuh Huo berkata dengan acuh tak acuh. Apa yang bisa Tuan Muda lakukan? Salah satu dari mereka memandang Killing Fire dan berkata, Saya telah mengamati orang-orang di sekitarnya. Dia sangat peduli dengan orang-orang di sekitarnya. Begitu dia mengancamnya dengan ini, dia pasti akan menyerah. Kata api pembunuh. Ya, apapun yang terjadi, buah api merah ini harus didapatkan dan bahan lainnya telah disiapkan. Selama buah api merah ada di tangan, Tuan Muda, kamu bisa mulai membentuk tubuh api. Kata yang lain. Tubuh api dao. Membunuh Huo bergumam pada dirinya sendiri dengan tatapan berapi, api di matanya. Dan di kota suci keluarga Jiang. Di kamar Jiang Kianjue, Jiang Pohan masuk. Kianjue, aku sudah menghubungi keluarga Yang dan keluarga Cao, dan mereka semua siap bekerja sama untuk mengalahkan Daniel. Dan saya sudah memberitahu keluarga melalui metode rahasia, dan mereka akan mengirim orang pada saat itu. Kata Jiang Pohan. Baiklah, kapan kita akan melakukannya? Kata Jiang Kianjue. Besok dia akan memasuki Guaroh Kudus. Tidak mudah bergerak di Guaroh Kudus. Kita akan menunggu sampai dia meninggalkan Guaroh Kudus. Kata Jiang Pohan. Oke, jangan tanpa ampun ketika saatnya tiba. Hancurkan dulu kekuatannya, dan biarkan dia merasakan bagaimana rasanya dihancurkan. Jiang Kianjue berteriak dengan tatapan muram di matanya. Jangan khawatir, aku akan menghancurkannya dengan tanganku sendiri dan membalaskan dendamu. Jiang Pohan mengangguk. Waktu berlalu, dan malam mulai turun di dunia kuno. Saat ini, Daniel sedang tinggal di kamarnya, menanyakan beberapa hal. Sing Sing, sekarang kamu bisa memberitahuku tentang sembilan langit? Kata Daniel. Sembilan surga adalah tempat yang terletak di dunia kuno dan ada sendirian, seperti api penyucian syura. Karena kamu harus menaiki sembilan anak tangga untuk memasuki sembilan surga, itu disebut sembilan surga. Aura di sembilan surga puluhan kali lipat dari dunia kuno. Bahkan aura di kota suci sulit dibandingkan dengan aura di sembilan surga. Karena alasan ini, pembangkit tenaga listrik di seluruh sembilan surga jauh lebih kuat daripada yang ada di dunia kuno, terutama ada keberadaan di sembilan surga yang disebut Danau Sembilan Surga. Ini mengandung esensi dari roh langit dan bumi, yang dapat mengubah bakat dan potensi seni bela diri seseorang, dan dapat dengan cepat membantu orang lain untuk berlatih. Akibatnya, generasi muda Jiyu Songtian yang jenius lebih kuat daripada generasi muda Jiyu Songtian. Dunia kuno Generasi Muda Lebih Kuat Bahkan beberapa jenius dari delapan klan kuno besar sulit dibandingkan dengan mereka. Karena semua jenius dengan kualifikasi bagus di sembilan surga akan mengalami pembasuhan Danau Sembilan Surga, membuat bakat dan potensi mereka lebih kuat lagi dan membantu mereka dengan cepat meningkatkan kekuatan mereka. Kata Bintang Satu Persatu Aku Tidak Menyangka Ada Tempat Seperti Itu Daniel Sekali Lagi Merasa Bahwa Penglihatannya Telah Meluas Bagaimana Sembilan Langit Datang Kesini? Daniel Bertanya Dengan Rasa Ingin Tahu Aku Tidak Terlalu Yakin Tentang Ini Singkatnya, Orang-orang di Sembilan Langit Sangat Kuat Kebanyakan dari mereka adalah keluarga dan hanya ada beberapa sekte. Selain itu, mereka selalu menganggap diri mereka mulia dan mulia, dan memandang rendah kekuatan sekte sekuler ini di dunia kuno, dan mereka jarang berjalan-jalan di dunia kuno. Mereka biasanya tinggal di Jiu Chong Tian, dan mereka sangat menjijikan bagi orang yang bukan berasal dari Jiu Chong Tian. Kata Bintang-Bintang Itu benar, tapi masih banyak orang kuat di dunia kuno ini yang ingin naik ke sembilan surga. Namun, kebanyakan dari mereka gagal. Bahkan jika beberapa dari mereka naik ke Jiu Chong Tian, mereka diusir sebagai budak oleh kekuatan keluarga Jiu Chong Tian. Longgan juga berbicara. HMPH, kelompok orang Jiu Chong Tian semuanya adalah orang yang benar sendiri, dan mereka berani bergabung untuk berurusan dengan tuannya saat itu. Xing Xing mendengu sedikit marah. Bekerja sama melawanku? Daniel tampak terkejut. Itu benar, jika bukan karena orang-orang tua yang takut tuannya terlalu kuat dan akan menjadi ancaman bagi Jiu Chong Tian, jika mereka bergabung untuk menyerang tuannya, ini tidak akan menjadi hasilnya. Xing Xing mendengu sedingin. Ada hal seperti itu? Daniel berkata dengan heran. Hal-hal ini akan menjadi jelas setelah ingatan master dipulihkan. Xing Xing berkata, Jiu Chong Tian, kita harus pergi dan melihat kapan waktunya tiba untuk melihat apakah semua orang di sana sok seperti ketiga orang itu. Daniel bergumam pada dirinya sendiri, memikirkan Jiang Qian Jui dan yang lainnya sebelumnya, dan bertanya. Apakah tiga keluarga besar dari keluarga Jiang terkait dengan Jiu Chong Tian? Jika tidak, bagaimana mungkin anak-anak mereka berasal dari Jiu Chong Tian? Seharusnya meskipun orang-orang Jiu Chong Tian memandang rendah dunia kuno, beberapa keluarga akan memilih beberapa orang dari cabang keluarga ke dunia kuno untuk membantu Jiu Chong Tian menyelidiki beberapa situasi di dunia kuno, sehingga mereka dapat terus mengikuti. Tentang situasi di dunia kuno, tren di dunia kuno, kata bintang-bintang. Tampaknya keluarga Jiang, keluarga Yang, dan keluarga Cao di antara lima keluarga besar di pusat kota-kota suci semuanya harus berasal dari Jiu Chong Tian, kata Daniel dengan suara yang dalam. Ngomong-ngomong, Xiao Tian Tian, bukankah seharusnya kamu memberitahuku tentang asalmu-asalmu, dan harta bawaan yang diceritakan tablet ajaib ini kepadamu? Daniel tiba-tiba berkata dalam hatinya, dan Tian Tian kecil yang dia bicarakan jelas adalah monster pemangsa langit. Bajingan, siapa yang kamu panggil Xiao Tian Tian? Mendengar nama Daniel, Heaven Devouring Demonic Beast berkata dengan marah, dan Ming Hong Saber membuat suara menderu. Aku memanggilmu, ada apa? Apakah ada masalah? Bukankah kamu disebut Tian Devourer of Warcraft? Itu normal bagiku untuk memanggilmu Xiao Tian Tian. Selain itu, kamu hanya jiwa senjata sekarang, jadi apa kamu membicarakan tentang? Daniel mendengus dingin dengan jijik, kekuatan bintang-bintang meledak di sekujur tubuhnya, dan menekan Ming Hong Dao. Kamu Binatang iblis pemakan surga sangat marah sehingga tidak tahu harus berkata apa. Jika Daniel bisa melihat wajah pihak lain, pihak lain pasti akan terlihat marah saat ini. Oke, aku tuanmu sekarang, sebaiknya kamu jujur padaku, apakah kamu mendengarku, aku akan senang kalau begitu, mungkin aku bisa membantumu mengangkat segelnya. Kata Daniel. Huh. The Heaven Devouring Demonic Beast mendengus berat. Sekarang kamu bisa memberitahuku asal MU. Kata Daniel. Aku adalah monster pemangsa surga dari dunia primitif zaman kuno. Aku bisa melahap langit dan bumi dan kekuatan apapun antara langit dan bumi. Kata Heaven Devouring Warcraft. Kamu benar-benar berasal dari zaman kuno? Ekspresi kaget melintas di mata Daniel. Dia tahu bahwa dahulu kalah, bumi adalah dunia para pejuang, dan itu sangat makmur, era itu disebut era kuno. Belakangan, aura bumi menghilang, dan kekuatan seni bela diri membuka dunia kuno, dan baru pada saat itulah zaman kuno ada. Hanya saja dia tidak menyangka bahwa Heaven Devouring Beast berasal dari zaman kuno jutaan tahun yang lalu, yang sangat mengejutkan Daniel. Bab 2377. Mata Daniel bersinar terang, dan dia meludahkan, lalu bagaimana kamu menjadi jiwa pedang Ming Hong? Mengapa dunia asli menjadi bumi saat ini? Daniel penuh dengan keraguan. Bahwa Shenlong dan aku adalah musuh lama. Kami terus bertarung dan ingin mengalahkan satu sama lain. Saat itu, kami bisa disebut sebagai monster paling kuat di dunia primitif. Kelas. Kemudian, seorang pria super kuat muncul. Kami ditekan oleh pihak lain saat kami bergabung dengan pria kuat itu. Dia langsung mencabut jiwa kami. Kemudian, pedang Suanyuan dan pedang Ming Hong dimurnikan, dan kami digunakan sebagai jiwa senjata dari kedua senjata itu. Karena aku telah menolak dan tidak mau menjadi jiwa senjata, aku disegel. The Heaven Devouring Demonic Beast berkata dengan suara yang dalam. Ini sangat kuat, itu bisa langsung menekanmu dan naga bercakar sepuluh. Daniel dikejutkan oleh pria kuat dari zaman kuno ini. Orang itu memang sangat kuat. Saya khawatir dia berada di puncak keberadaan di era itu, dan dia bahkan mungkin telah mencapai keadaan yang sangat menakutkan. The Heaven Devouring Warcraft berkata dengan emosi. Alam apa? Kamu tidak perlu tahu ini, itu tidak berguna untukmu sekarang. Tepat ketika Daniel ingin bertanya, binatang iblis pemakan langit berkata. Lalu bagaimana dengan tablet ajaib ini? Dan apa yang disebut harta bawaan yang kamu sebutkan? Daniel terus bertanya. Monumen penyigilan setan adalah senjata super di zaman kuno. Itu mengampaui keberadaan harta bawaan. Itu sangat kuat dan dapat menekan dewa dan setan. Itu dikendalikan oleh kekuatan seni bela diri yang hebat di zaman kuno, Kaisar Fengtian. Aku tidak menyangka itu akan dipotong menjadi dua bagian sekarang. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Di zaman kuno, Kaisar Fengtian memegang tablet penyegel iblis untuk menekan keberadaan surga. Tablet ajaib ini sangat kuat sehingga dipotong menjadi dua, sumbu sulit dipercaya. Monster yang melahap surga meludah dengan suara yang dalam. Mendengar kata-kata dari Heaven Devouring Demonic Beast, pemandangan yang dia lihat ketika dia mendapatkan tablet penyegel setan muncul di benak Daniel. Kedua belah pihak bertarung, dan seorang pria yang sangat kuat memegang tablet penyegel iblis untuk membunuh kuartet. Kemudian, seorang pria misterius muncul dan memotong tablet penyegel iblis menjadi dua dengan pedang. Tampaknya orang yang memegang tablet penyegel setan adalah Kaisar Fengtian, tapi saya tidak tahu siapa pria misterius itu. Ngomong-ngomong, apakah harta bawaan setingkat senjata setelah senjata ilahi? Daniel bertanya, Tuan, setelah artefak kelas atas ini, itu akan menjadi artefak reinkarnasi, lalu artefak tertinggi, dan kemudian Hou Tian Ling Bao. Hal berikutnya adalah harta karun tertinggi bawaan. Pagoda Fengtian dan aku sama-sama dianggap setingkat dengan harta karun tertinggi bawaan, tapi aku sedikit lebih maju darinya. Kata bintang sambil nyengir. Huh! Huang Tian mendengus dingin, mengungkapkan ketidakpuasanya. Aku tidak menyangka akan ada begitu banyak senjata ampuh setelah artefak pamungkas. Daniel terkejut. Dalam waktu singkat, Daniel merasa bahwa dia memiliki pemahaman yang lebih baik tentang seni bela diri. Berapa level senjata dari lima artefak hebat itu? Daniel bertanya tiba-tiba. Mereka semua harus berada di level Hou Tian Ling Bao, tetapi roh mereka telah tertidur lelap, dan sekarang mereka hanya berada di level artefak tertinggi. Kata Heaven Devouring Warcraft. Yuan Ling? Yuan Ling setara dengan versi Ki Ling yang berevolusi. Yuan Ling dapat dipisahkan dari senjata itu sendiri dan bertarung secara terpisah. Itu setara dengan orang kuat yang mandiri. Hanya kelahiran Yuan Ling yang dapat dianggap sebagai harta roh yang diperoleh. The Heaven Devouring Demonic Beast menjelaskan. Sing-sing, apakah kamu juga roh primordial? Kata Daniel. Baik Huang Tian dan aku adalah roh bawaan, bahkan jika senjatanya dihancurkan, aku masih bisa eksis secara mandiri. Kata bintang-bintang. Begitulah. Daniel menghela nafas. Ngomong-ngomong, aku tiba-tiba menghindari serangan kekuatan dominan Ki Tian Dao sebelumnya, apa yang terjadi? Mungkinkah itu efek dari murid dewa ruang waktu? Daniel bertanya lagi. Tuannya memang, kamu memicu murid ruang waktu pada saat yang berbahaya, murid ruang waktu memperlambat waktu, dan kemudian menggunakan kekuatan ruang untuk memindahkanmu dalam sekejap, menghindari pukulan itu. Kata bintang-bintang. Aku tidak menyangka dewa waktu dan ruang begitu kuat sehingga bisa memperlambat waktu. Penghancuran tiba-tiba tubuh Ki Tian Dao di belakangnya seharusnya merupakan efek dari kekuatan ruang dewa ruang dan waktu. Pada saat ini, Daniel benar-benar dapat merasakan kekuatan murid ruang waktu. Bocahmu masih memiliki dewa waktu dan ruang. Bagaimana ini mungkin? Binatang iblis pemakan surga terkejut lagi. Kenapa tidak mungkin? Aku masih memilikinya. Bagaimana dengan itu? Bengong. Daniel tersenyum. Anakmu benar-benar bukan manusia. The Heaven Devouring Beast bergumam. Sing-sing, bagaimana aku harus menggunakan murid ruang waktu ini? Daniel sangat ingin menggunakan murid ruang waktu ini saat ini. Begitu dia bisa mengendalikan kekuatan ruang dan waktu, dia akan benar-benar terbang ke langit. Tidak ada jalan lain. Aku tidak tahu banyak tentang dewa ruang dan waktu, aku baru mendengarnya. Mengenai cara mengendalikan ini, Sang Master hanya bisa memahaminya secara perlahan. Karena Sang Master memiliki kekuatan magis ruang dan waktu, saya yakin dia bisa mengendalikannya. Kata bintang-bintang. Kata bintang-bintang. Yah, aku juga percaya. Daniel mengangguk, sepertinya dia harus menguasai penggunaan murid ruang waktu sesedera mungkin. Begitu dia bisa menguasai kedua kekuatan ini, dia tidak akan takut bahkan melawan yang kuat di alam hidup dan mati tingkat ke-9, dan Mie Feng Wiyah hanya akan menjadi hitungan menit. Wah, sepertinya kamu lupa sesuatu? Kata Longgan tiba-tiba. Ada apa? Daniel berkata dengan heran. Wanitamu masih menunggumu, bodoh. Longgan mendengus. Oh iya, Simo memintaku untuk pergi ke kamarnya. Daniel tiba-tiba teringat bahwa dia hampir melupakannya. Kemudian Daniel meninggalkan ruangan dan langsung menuju ke kamar Yuan Simo. Berjalan ke kamar, Yuan Simo sedang duduk di meja dengan sebotol anggur di atasnya. Kamu akhirnya di sini? Kupikir kamu tidak akan datang. Melihat Daniel muncul, Yuan Simo tersenyum ringan. Bagaimana bisa? Aku menunggumu untuk menghadiahiku. Daniel menutup pintu, menghampiri Yuan Simo, dan langsung memeluknya. Lalu apa maksudmu dengan hadiah? Yuan Simo mendatangi Daniel dengan segelas anggur, dan Daniel meminumnya dalam sekali tegup, berkata. Itu pasti kamu, kan? Kalian merindukanku setiap hari. Yuan Simo menatap Daniel. Tentu saja, kamu sangat cantik dan memiliki tubuh yang bagus. Jika aku tidak memakanmu, aku akan menyesali statusku sebagai laki-laki. Daniel tersenyum jahat. Kalau begitu aku akan menganggap diriku sebagai hadiahmu karena menjadi nomor satu di daftar naga. Yuan Simo menatap Daniel dengan mata seperti air musim gugur dengan kelembutan dan cinta yang tak ada habisnya. Daniel mencium Yuan Simo tanpa mengucapkan sepatah katapun, dan tangannya menjadi tidak jujur. Bab 2378 Kayu bakar kering bertemu api yang mengamuk, dan setelah beberapa keintiman, keduanya langsung ke intinya. Saat suara menyakitkan keluar dari mulut Yuan Simo, dia juga resmi menjadi wanita Daniel, dari wanita menjadi wanita sejati. Segera pertempuran sengit dimulai di ruangan ini, dan pertempuran berlanjut hingga dini hari. Daniel tidak berhenti sampai Yuan Simo kelelahan dan tidak memiliki kekuatan lagi. Sekarang tubuh fisiknya menjadi lebih kuat, kekuatan tempurnya juga melonjak, dan sekarang sulit baginya untuk puas dengan satu atau dua wanita. Pada akhirnya, dia melemparkan Liu Xuan R dan Zian Yeti lagi, dan dia tidak sepenuhnya mengakhiri pertempuran sampai matahari terbit. Dengan fisik Daniel saat ini, saya khawatir lusinan wanita Yiu tidak masalah, dan fisik klan naga ini selalu kuat. Tidak heran Longgan mengatakan bahwa Yiu memiliki seratus wanita. Tampaknya semakin kuat fisiknya, semakin kuat daya juangnya di atas ranjang. Untungnya, Daniel memiliki banyak wanita, jika tidak satu atau dua tidak akan memuaskannya. Pada saat yang sama, di sebuah ruangan dengan formasi di kota suci, beberapa sosok berkumpul di sini. Chu Tian Xing, Master Sekte Pedang, Kun Suzi, Tetua Agung Kuil Kunlun, Li Qing Feng, Wakil Master Aula Feng Lei, Wukian Kun, Master Sekte Suan Wu, dan tiga master dari tujuh pembunuhan Aula. Di antara sepuluh sekte teratas di Dongzhou, tetua atau penguasa dari lima sekte besar berkumpul bersama. Dan alasan mereka berkumpul adalah karena satu hal, Daniel, nomor satu di daftar naga. Mungkin Anda semua tahu alasan mengapa saya mengumpulkan Anda bersama. Anda semua telah melihat bakat dan kemampuan mengerikan Daniel untuk bertarung lintas level. Saya tidak perlu mengatakan seberapa kuat bakat seni bela dirinya. Jika dia tumbuh dan menjadi kekuatan super seni bela diri di masa depan, maka dia pasti akan menjadi eksistensi yang sangat menakutkan. Dan sekte utama kita memiliki keluhan dengannya. Begitu dia dewasa, itu akan menjadi ancaman besar bagi kita di masa depan, jadi aku datang ke sini untuk berdiskusi dengan kalian. Kata Kun Susi langsung. Kamu ingin membunuh rumput? Singkirkan dia terlebih dahulu. Chu Tian Xing berkata dengan acuh tak acuh. Tentu saja, bukankah Master Sekte Chu memikirkannya? Aku khawatir tidak ada yang mau membiarkan monster seni bela diri seperti itu bertahan. Itu pasti hal yang buruk bagi kita. Kun Susi berkata dengan ringan. Aku setuju untuk membunuhnya. Wu Qian Kun berkata, dia secara alami ingin membalaskan dendam putranya. Tiga Master dari Hall of Seven Kills juga setuju, karena Daniel melindungi Jin Hao dan membuat mereka ingin menyingkirkannya. Ada pun istana Feng Lei, apalagi istana Feng Lei. Daniel hampir membunuh kembar Feng Lei istana Feng Lei mereka, bahkan jika Kun Susi dan yang lainnya tidak mengatakan apa-apa, istana Feng Lei tidak akan membiarkan Daniel pergi. Master Sekte Chu, apa pendapatmu? Kun Susi memandang Chu Tian Xing. Apakah perlu pertempuran besar untuk membunuh seorang junior muda? Jika lima sektu utama menyerang bersama, itu mungkin akan membuat orang tertawa jika menyebar. Kata Chu Tian Xing. Kita harus berhati-hati saat berhadapan dengan monster seperti dia, dan ada orang-orang kuat di sekitarnya. Dikatakan bahwa dia dilindungi oleh binatang suci dan orang kuat di alam dominasi tingkat ke-6. Bahkan orang yang sangat kuat di gerbang spiritual ini yang telah mencapai guru tertinggi ada di sisinya. Jadi ingin membunuhnya bukanlah hal yang biasa, dan selama dia mati, bagaimana orang lain bisa mengetahui semua ini? Kata Kun Susi. Bagus. Chu Tian Xing setuju. Baiklah kalau begitu, mari kita tunggu waktunya. Tentu tidak di kota suci. Dia harus pergi ke pavilion Tianji setelah pergi ke Gua Roh Kudus, dan bunuh dia saat dia meninggalkan pavilion Tianji. Teriak Kun Susi. Daniel secara alami tidak tahu tentang semua ini, setelah pertempuran, dia baru bangun setelah istirahat selama dua jam. Karena matahari telah bersinar tinggi di bumi, dia akan pergi ke Gua Roh Kudus bersama Lanlinger Jianyun hari ini. Dia juga berharap Gua Roh Kudus ini akan meningkatkan kekuatannya. Setelah mengetahui keberadaan Ji Yu Song Tian, saya tahu bahwa ada banyak orang jenius yang telah mencapai alam hidup dan mati di usia muda. Itu juga memberi Daniel rasa penindasan, dan penampilan Feng Guya juga mendorongnya untuk ingin meningkatkan kekuatannya secepat mungkin. Berjalan keluar ruangan, Tian duo-duo datang ke depan Daniel. Bos, aku harus kembali ke lembah Tian Shuang dulu. Kian duo-duo memandang Daniel dan berkata. Ada apa? Terburu-buru, apa yang terjadi? Daniel bertanya. Sesuatu terjadi di lembah Tian Shuang. Ibu Shuang R. mengirim seseorang untuk memberitahu kami untuk kembali. Jangan khawatir, tidak ada yang serius. Saya akan datang ke bos setelah saya selesai. Tian duo-duo berkata sambil tersenyum. Oke, kamu bisa datang ke kota suci untuk menemukanku jika kamu punya sesuatu, aku harus berada di sini di Dongshou selama ini. Daniel memandang Tian duo-duo dan berkata. Ya, ya, bos, ini adalah kristal roh yang kamu menangkan di awal aliansi langit, semuanya ada di dalam. Saat ini, Tian duo-duo mengeluarkan cincin penyimpanan dan memberikannya kepada Daniel. Tumpukan kristal roh yang padat di dalamnya jelas merupakan kristal roh yang dipertaruhkan oleh Daniel sebelumnya. Oke, bos, aku pergi. Jangan terlalu merindukanku. Tian duo-duo bercanda. Pergi. Daniel memarahi sambil tersenyum, lalu Tian duo-duo pergi dengan tergesa-gesa. Hanya saja Daniel tidak tahu bahwa sesuatu terjadi pada lembah Tian Shuang, dan itu bukan masalah kecil. Tuan muda, pelindung beruang ada di sini. Pada saat ini, Jian Yun datang dan berkata. Gimana dia? Daniel tiba-tiba berkata, dan tak lama kemudian beruang pelindung dari aliansi pemburu bayaran muncul di sini. Daniel memintanya untuk mencari ayahnya sebelumnya, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia melihat ayahnya kemarin, dan pelindung Siong kembali hari ini. Wali Siong, apakah kamu punya berita tentang ayahku? Daniel menatap pelindung Siong dan berkata, Memang, Tuan menemukanku kemarin. Beruang pelindung mengangguk. Apa? Ayahku mencarimu. Bagaimana kabarnya? Di mana dia sekarang? Daniel bertanya dengan cepat. Tuan, dia tidak mengatakan apa-apa. Dia meninggalkan saya surat dan meminta saya untuk memberikannya kepada Anda. Lalu dia pergi. Saya juga bergegas semalaman dan memberikan surat ini kepada Anda, Tuan muda. Pelindung Siong mengeluarkan sepucuk surat, dan Daniel membukanya untuk melihatnya. Daniel, ketika kamu membaca surat ini, kamu harus tahu siapa aku. Ya, aku adalah ayah yang tidak bertanggung jawab yang telah hilang selama lebih dari sepuluh tahun dan gagal menjagamu dan ibumu. Sayang, Ini salahku karena tidak berada di sisimu, yang menyebabkan ibumu menderita, dan apa yang membuatmu sangat menderita. Untungnya, kamu sekarang telah menjadi nomor satu dalam daftar naga, dan kamu telah melampaui aku. Aku sangat senang. Namun, meskipun kamu telah menjadi nomor satu di daftar naga, kamu akan menghadapi cobaan besar. Jika kamu tidak bisa melupakannya, kita mungkin tidak akan pernah bertemu lagi. Bab 2379 Aku harap kamu bisa melupakannya. Adapun di mana aku berada, kenapa aku tidak keluar untuk menemuimu? Jika kita bertemu lagi karena takdir, aku akan memberitahumu semua tentang itu. Ada satu hal penting lagi yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Saya telah memperoleh rumput tanpa jejak untuk tiga hal yang Anda butuhkan untuk menyelamatkan ibumu, dan saya memberikannya kepada penjaga Siong untuk diberikan kepada Anda. Adapun roh malaikat, itu hanya ditemukan di kota malaikat, dan kota malaikat akan dibuka dalam tujuh atau delapan bulan. Pada saat itu, Anda harus mencari cara untuk menemukan roh malaikat. Untuk batu kebangkitan, sejauh ini saya belum menemukannya. Mungkin hanya bisa ditemukan di lima tempat terlarang. Jika memungkinkan, kamu harus menemukan dua hal yang tersisa untuk menyelamatkan ibumu. Semoga keluarga kita bertiga bisa bersatu kembali di masa depan. Setelah membaca surat itu, ekspresi Daniel menjadi sangat rumit. Tuan muda, ini rumput tanpa jejak, Tuan memintaku untuk memberikannya padamu. Pelindung Siong mengeluarkan sebuah kotak, yang berisi wuhencao, salah satu dari tiga harta karun yang menyelamatkan ibu Daniel. Setelah mengambil rumput tanpa jejak dan dengan hati-hati menyimpannya, mata Daniel terus berkedit. Menilai dari arti surat itu, ayahnya Akselet tampaknya berada dalam masalah serius. Apa yang terjadi pada ayah? Hati Daniel penuh dengan kebingungan dan keraguan, serta kekhawatiran yang mendalam. Wali Siong, apakah kamu tidak tahu apa yang terjadi pada ayahku? Daniel menatap beruang pelindung dan bertanya. Saya tidak tahu, Tuan tidak mengatakan apa-apa kepada saya. Tetapi Tuan memberi saya perintah rahasia, memberi tahu saya bahwa dia diam-diam membentuk pasukan pemburu selama bertahun-tahun, dan semuanya memilih pemburu paling elit dari aliansi. Pemburu Semua orang kuat dan sangat setia. Dengan perintah rahasia ini, kamu dapat menemukan pasukan pemburu ini. Tuan memintaku untuk memanggil pasukan pemburu ini untuk digunakan Tuan Muda. Siong Hufa membuka mulutnya dan mengeluarkan token hitam dengan hanya satu kata berburu di atasnya. Aku tidak menyangka ayahku memiliki tipuan seperti itu. Daniel terkejut, menatap pelindung beruang dan berkata, Kalau begitu, cari pasukan pemburu ini, temukan mereka, lalu hubungi aku. Ya, Tuan. Pelindung Siong mengangguk dengan hormat, lalu pergi. Ayah, aku harap kamu baik-baik saja. Daniel berdoa dalam hati. Tiantu juga datang ke depan Daniel hari ini dan berkata, Tuan Muda, baru saja Tetua Agung datang untuk memberitahu saya bahwa saya tidak dapat menunda lagi di sini dan meminta saya untuk menemukan warisan Dewa Penihir di Dongshou. Pergi dulu. Pergi, beritahu saya jika ada yang Anda butuhkan atau jika Anda membutuhkan bantuan saya. Daniel memandang Tiantu dan berkata dengan sungguh-sungguh. Ya, Tuan Muda, kamu harus menjaga dirimu sendiri, Jian Yun, Tuan Muda akan menyerahkannya padamu. Kata Tiantu. Jangan khawatir, selama aku masih hidup, tidak akan terjadi apa-apa pada Tuan Muda. Jian Yun mengucapkan dengan tegas. Ya, tunggu aku kembali dan terus berjuang berdampingan. Tiantu mengangguk, lalu Tiantu juga pergi. Selanjutnya, Ren Tianwu juga mengucapkan selamat tinggal pada Daniel, warisan tujuh leluhur pembudidaya biasa di Tanah Rahasia Aliansi Pembudidaya Biasa yang dia katakan sebelumnya akan segera dimulai. Aliansi San Siu memilih orang untuk bergabung, dan Ren Tianwu secara alami ingin bergabung untuk mengambil kesempatan ini untuk meningkatkan kekuatannya. Jadi dia juga mengucapkan selamat tinggal pada Daniel, mengikuti Zhong Yunyan untuk meninggalkan kota Suci, dan kembali ke markas Aliansi Kultifasi Lepas. Kakak Bastian, Ju Sitong, wanita tertua dari keluarga Ju, ada di sini dan ingin menemukanmu. Luo Kianyu datang ke sisi Daniel dan berkata, Apa yang dia inginkan dariku? Ekspresi terkejut melintas di mata Daniel. B. R. Itu mungkin karena kamu. Luo Kianyu bercanda. Segera Daniel melihat Ju Sitong yang mengenakan gaun merah tua seperti sutra. Rambut merah tergerai, wajah mulia dan glamor, dan aura yang kuat terpancar dari seluruh tubuhnya. Kenapa kamu mencariku? Bukankah aku sudah memberitahumu dengan sangat jelas kemarin? Daniel memandang Ju Sitong dan berkata, Daniel, apakah kamu mempermainkanku? Ju Sitong menatap Daniel dengan wajah dingin. Aku bilang taruhan itu hanya untuk membuatmu mengenali dirimu sendiri, jangan terlihat superior dan meremehkan segalanya. Daniel berkata dengan dingin. Tidak peduli apa, kamu memenangkan taruhan. Aku, Ju Sitong, adalah wanitamu. Jika kamu tidak menikah denganku, apakah itu karena wanita di sekitarmu? Ju Sitong memandang Daniel dan berkata, Memang, aku suka mereka, tapi bukan kamu. Kata Daniel langsung. Kalau begitu aku akan membunuh mereka semua. Ju Sitong meludah dengan dingin. Desir. Segera, niat membunuh yang mengerikan muncul dari tubuh Daniel dan menyelimuti Ju Sitong. Apa katamu? Daniel menatap Ju Sitong dengan ekspresi dingin. Ju Sitong berkata tanpa mengubah wajahnya, Karena mereka adalah alasan yang menghalangimu untuk menikah denganku, Maka aku akan membunuh mereka semua, Jadi kamu harus menikah denganku. Boom! Aura menakutkan meletus dari tubuh Daniel, Langsung mengejutkan Ju Sitong berulang kali. Daniel muncul di depan Ju Sitong, Meraih leher Ju Sitong dengan satu tangan dan mengangkatnya, Menatap Ju Sitong dengan cahaya dingin yang mengerikan di matanya. Isinkan saya memberitahu Anda, Wanita, saudara laki-laki dan kerabat saya adalah sisik terbalik terbesar saya. Naga memiliki sisik terbalik, Dan jika Anda menyentuhnya, Anda akan mati. Saya harap Anda tidak menantang batas saya, Jika tidak, apapun status Anda, Saya akan membiarkan Anda mati tanpa tempat untuk mengubur Anda. Teriak Daniel dengan dingin, Setiap kata mengandung niat membunuh yang tak ada habisnya. Ledakan! Dengan jentikan tangan Daniel, Ju Sitong dengan kejam terlempar ke tanah. Ju Sitong terbatuk beberapa kali, Menatap Daniel, Bangkit dan berkata, Jika kamu tidak menikah denganku, Itu adalah penghinaan bagiku. Kalau begitu aku mungkin juga mati. Jika itu masalahnya, Aku lebih suka membunuh wanita-wanitamu itu, Dan membuatmu membenciku karenanya. Kamu Daniel menatap wanita itu dan merasa sedikit pusing, Apakah otak wanita itu terendam air atau tersangkut di pintu? Oke, kamu memaksaku untuk melakukan ini. Daniel mendengus dingin, Mengambil tubuh Ju Sitong dan menghilang di depan matanya, Dan datang ke sebuah ruangan. Tepuk tangan! Setelah menutup pintu, Daniel meminta Ju Sitong untuk berbaring di atasnya, Lalu tanpa ampun menampar pantat wanita itu dengan tangannya yang besar. Serangkaian suaranya keluar, Dan Ju Sitong langsung terpana. Dia tidak pernah menyangka Daniel akan melakukan hal seperti itu padanya, Sesuatu yang belum pernah dia alami sebelumnya. Segera wajah cantik Ju Sitong memerah, Dan dia buru-buru berteriak, Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku! HMPH, ini yang ingin kamu provokasi. Aku mengatakan bahwa wanita menentangku, Tetapi jika kamu masih ingin menyinggung perasaanku, Maka aku hanya bisa memberimu pelajaran. Daniel mendengus, Dan pada saat yang sama menggunakan kekuatan bintang Untuk menekan kekuatan di tubuh Ju Sitong, Mencegahnya bergerak. Tangan itu juga memukul tanpa ampun. Saya harus mengatakan bahwa Anda cukup bengkok dan lembut, Dengan elastisitas yang baik. Daniel tersenyum ringan. Bab 2380 Mendengar kata-kata Daniel, Ju Sitong tampak sangat malu, Wajahnya merah seperti hendak berdarah. Segera Ju Sitong tidak bisa menahan diri untuk tidak bersenandung, Tetapi dia mengatupkan giginya dengan erat, Tidak membiarkan dirinya mengeluarkan suara. Tetapi dorongan yang tidak dapat dijelaskan muncul di tubuhnya, Dan api keinginan yang belum pernah terjadi sebelumnya Membakar tubuhnya di bawah rangsangan Daniel. Setelah puluhan menit, Daniel melepaskan Ju Sitong, Dan sekarang dia lemas di tanah, Wajahnya yang cantik sangat cantik. Sepasang mata bersinar dengan sedikit kemewahan, Yang membuat orang merasakan dorongan untuk merusaknya. Saya peringatkan, Jika ada waktu lain, Saya akan menelanjangi Anda dan melemparkan Anda ke jalan, Yang pasti akan membuat Anda merasa malu dan ingin bunuh diri. Daniel memandang Ju Sitong dan mendengus dingin, Dan langsung keluar. Mata Ju Sitong penuh dengan ekspresi aneh, Dan dia mengulurkan tangannya untuk menyentuh tempatnya, Dan perasaan aneh menyebar ke seluruh tubuhnya. Kemudian Daniel, Lan Ling Er dan Jian Yun dibawa ke mensyah tuan kota di pusat kota. Ketika mereka datang ke mensyah tuan kota, Seorang lelaki tua dengan wajah keriput dan rambut beruban berdiri di depan mereka. Halo, saya adalah wakil penguasa kota yang baru dari rumah tuan kota, Dan saya akan membawa kalian bertiga ke Guaroh Kudus. Pria tua itu memandang Daniel dan mereka bertiga dan berkata. Ketiga Daniel mengangguk dan mengikuti lelaki tua itu untuk meninggalkan rumah tuan kota, Dan kemudian menuju ke Guaroh Kudus. Guaroh Kudus ini berada di tempat paling terpencil di sisi timur kediaman tuan kota, Tidak banyak orang di sini, tapi ada gua yang sangat besar, dan tidak ada yang menjaganya. Karena Guaroh Kudus dilindungi oleh formasi, tidak mungkin orang luar bisa memasukinya. Terutama mereka yang berusia di atas 30 tahun bahkan lebih kecil kemungkinannya untuk memasukinya, Jadi Guaroh Kudus ini tidak membutuhkan siapapun untuk menjaganya. Datang ke sini, wakil penguasa kota yang baru dipromosikan membuat segel dengan kedua tangan. Segera, formasi yang kuat dibuka, dan sebuah lubang muncul di depannya. Masuklah, ada Guaroh Kudus, dan kamu bisa tinggal di dalamnya selama 10 hari. Terserah Anda berapa banyak peluang yang bisa Anda dapatkan. Setelah 10 hari, formasi ini akan terbuka secara otomatis, dan Anda akan keluar secara otomatis. Wakil penguasa kota memandang Daniel dan mereka bertiga dan berkata, Terima kasih. Setelah Daniel mengatakan sesuatu, mereka bertiga masuk ke dalam, dan formasi juga ditutup. Wakil penguasa kota berkedip, berbalik dan pergi. Saat ini Daniel melangkah ke dalam gua, merasa seolah-olah dia telah datang ke dunia lain. Semburan aura yang sangat kaya mengalir ke arah wajah, aura di dalam 100 kali lebih kuat dari aura di luar, dan lebih murni. Itu seperti inti dari energi spiritual yang disempurnakan dari energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya. Daniel menyesapnya, dan merasa bahwa kekuatan di tubuhnya telah meningkat pesat. Itu memang tempat yang baik untuk berkultivasi. Ketiga Daniel datang ke Guaroh Kudus. Ada ruang besar di Guaroh Kudus, dan ada pola aneh di dinding sekitarnya. Sepertinya ada kekuatan misterius yang terkandung dalam pola ini. Ayo berlatih di sini, dan pelajari pola ini dengan hatimu, mungkin itu akan membantumu berlatih. Daniel memandang Lan Ling'er dan Jian Yun dan berkata, mereka bertiga duduk bersila di tanah dan mulai berlatih. Namun sebelum berlatih, Daniel juga memanggil klon angin dan air, dan meminta mereka untuk berlatih dan memahami bersama. Melihat dua avatar ini, mata Jian Yun dan Lan Ling'er berkilat kaget. Dia tampak terkejut, tetapi tidak banyak bicara. Kemudian Daniel, mereka bertiga ditambah dua klon mulai berlatih. Aura besar di Guaroh Kudus menyapu ke arah mereka berlima dengan gila-gilaan, dan semuanya mengalir ke tubuh Daniel dan mereka berlima, dan pola di dinding juga bersinar dengan cahaya. Boom! Satu jam kemudian, Lan Ling'er memimpin dalam menerobos, dan kekuatannya melangkah ke tingkat kedelapan alam Nirvana. Boom! Tiga jam kemudian, Lan Ling'er menerobos lagi, dan kekuatannya memasuki alam Nirvana tingkat ke-9. Lan Ling'er, yang memiliki tubuh dewa yang sangat indah, hanyalah kesayangan surga, dan kekuatannya menerobos tanpa hambatan, jauh lebih kuat dari tubuh dewa surga Wiling Yun. Pada saat ini, kekuatan keseluruhan Jian Yun juga terus meningkat. Adapun Daniel, meskipun ia juga terus-menerus menyerap energi spiritual untuk meningkatkan alamnya, selalu sangat sulit untuk meningkatkan alamnya. Jadi saat dia berkultivasi dan meningkatkan wilayahnya, dia menggunakan jiwanya untuk mulai memahami pola di dinding. Saat jiwanya menyentuh pola ini, dia langsung merasakan kekuatan misterius bekerja padanya. Daniel menemukan bahwa pemahamannya meningkat pesat, dan dia memahami semua seni bela diri yang dia latih yang sebelumnya tidak dia mengerti. Segera, dia tenggelam dalam tingkat pemahaman dan kontrol yang mendalam dari semua seni bela dirinya sendiri. Adapun klon angin, pada saat ini bola roh angin muncul dari tubuhnya, melayang di atas kepalanya. Lepaskan gelombang energi ke dalam tubuhnya, membantu kekuatan klon angin meningkat dengan cepat. Avatar air juga dengan cepat menyerap aura di sekitarnya, dan juga berada di tengah kultivasi. Pada saat ini, gua roh kudus sangat sunyi, dan mereka berlima mencoba yang terbaik untuk meningkatkan wilayah mereka. Di luar, keluarga Jiang, keluarga Yang, dan keluarga Cao, tiga dari lima keluarga besar di pusat kota-kota suci juga menunggu Daniel dan ketiganya meninggalkan gua roh kudus, sehingga mereka dapat melakukannya. Langsung, dan orang-orang dari berbagai sekte di kota suci juga meninggalkan kota suci satu demi satu dan kembali ke wilayahnya masing-masing. Seluruh kota suci kembali tenang dengan berakhirnya pertempuran lombang, tetapi Daniel menjadi pusat perhatian semua orang untuk minum dan mengobrol. Pada saat yang sama, Bumi, Cina, Tianhai, Di luar ruang operasi rumah sakit kebidanan dan ginekologi, Saudari Hong Mei, Qin Wan Ting, Wang Miao Miao, Ya Xieti, Bai Yulan, dan Mo Shukian, termasuk Wang Shi, semuanya berkumpul di sini. Ekspresi cemas, khawatir, dan gugup muncul di semua wajah, hari ini adalah hari persalinan Lu Sui King, dan saat ini, Lu Sui King sedang menunggu persalinan di ruang operasi. Segera terdengar langkah kaki, lalu sekelompok orang datang ke sini. Pemimpinnya adalah Xiao Yuan Shan, lelaki tua dari keluarga Bastian, dan Han Bastian ada di sebelahnya. Kakek, paman kedua, kenapa kamu ada di sini? Melihat penampilan Xiao Yuan Shan, semua Dewi terkejut. Sebelum cicit saya lahir, saya tidak sempat melihatnya untuk pertama kali. Sekarang cicit saya lahir, saya tidak bisa melewatkannya. Bagaimana? Kamu belum lahir. Xiao Yuan Shan berkata, Belum, kakek, silakan duduk dan tunggu sebentar. Hong Mei mendukung Xiao Yuan Shan dan memintanya duduk. Xiao Yuan Shan pernah ke vila beberapa kali sebelumnya, jadi mereka akrab satu sama lain. Hei, Axel Lei dan Daniel tidak tahu di mana mereka sekarang. Mereka belum melihat kedua anak itu lahir. Xiao Yuan Shan menghela nafas dengan penyesalan. saya masih 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 tidak hingga sama. depressedore diameteran hal yang diん hoy.